Memang tergantung karakter ya dan pertumbuhan batangnya itu mungkin berdempetan ya jadi karena setiap ruas itu akan muncul mata tunas ini punya lima aslinya teman-temannya nah ini yang hijau ini ini bakal mata tunas juga ya bakal tunas dan ini disini satu lagi nih teman-teman dibawahnya tuh ini yang hijau ini mata tunas juga ya Insya Allah ini nanti tumbuh lima-limanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Anggrek jumpa kembali di Rahmat Channel apa kabar di hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat baik-baik saja dimudahkan segala urusannya ya teman-teman nah hari ini tuh lagi nengok-nengok semeyan keki yang saya hasilkan dari semeyan batang nah teman-teman ini kan dulu saya ambil keki dari semeyan batang ini ya tinggal dua daun tuh kemudian dia beranak anaknya dua sehat jadi teman-teman kalau kita semei keki kecil ya seperti kita menyemai botolan itu akan cepat menjadi rumpun ya dan dia sangat kuat gitu Nah seperti ini saya akan semei tiga daunnya ini udah mau rontok daunnya satu nah kemudian ini beranak ini agak baru ya Oh ini yang udah cukup lama gitu ya sekitar ini hampir tiga bulan ya teman-teman kalau ini ini sekitar satu bulan setengah seperti ini ya Oke teman-teman hari ini tuh saya mau memperlihatkan nah saya tuh menyemai batang gundul ya tanpa akar jadi ketika saya membeli anggrek itu baik dari beli online atau dari tetangga jadi saya akan mencacahnya dan membuang akarnya jadi istilahnya digundulin lah supaya ingin pertama ya saya ingin memperbanyak cepat gitu intinya mah gitu ya jadi supaya cepat beranak teman-teman intinya saya ingin cepat banyak aja jadi ketika saya punya anggrek rumpun baru beli gitu ya apalagi kondisi akar dan media kurang bagus maka saya buang akarnya dan dicacah satu-satu nah kita tengok ya teman-teman oke teman-teman jadi ini kan saya tempel di pohon ini ya dikasihnya sabut ini udah satu bulan ada juga yang baru oh kurang dari satu bulan ya beda berapa hari gitu nah kita tengok ya teman-teman nah kita tengok ini saya banyak ikat-ikat supaya dia tidak goyang nah kita tengok teman-teman nah ini udah muncul tunas asli gundul ya tanpa akar teman-teman kan tahu di video saya sebelumnya jadi memang saya menyemainya nah kalau sebesar ini sebenarnya bisa ditempel di papan pakis ya karena kecil ini memang bawaannya cuma punya satu mata tunas karena dia udah ini hasil seplitan dan dia udah beranak nah tapi dia ini akan muncul dua ya sama ini di atas teman-teman ini batang mengkisut ya teman-teman dan daunnya juga tapi insya Allah ini akan selamat karena maksudnya selamat daunnya tidak akan rontok dan akan pulih kembali karena si anak ini udah tumbuh dan sebentar lagi dia akan berakar ya dalam jangka waktu satu minggu ini udah tertolong insya Allah itu kita ambil ya Nah sekarang kita tengok yang satunya lagi nih teman-teman banyak ikatannya ini dulu kali ya wah ini udah banyak saya tahu sih karena setiap hari saya tengok-tengok gini ya bukan setiap hari ya waktu-waktu-waktu gitu saya sering tengok nah teman-teman ini udah batu akar yang ngeri ya jangan sampai nyangkut nih akar wow tuh lihat teman-teman dia udah muncul tiga tunasnya karena dia ini memang punya mata tunas jadi memang tergantung karakter ya dan pertumbuhan batangnya itu mungkin berdempetan ya jadi karena setiap ruas itu akan muncul mata tunas ini punya lima aslinya teman-teman ya nah ini yang hijau ini ini bakal mata tunas juga ya bakal tunas dan ini disini satu lagi nih teman-teman di bawahnya tuh ini yang hijau ini ini mata tunas juga ya insya Allah ini nanti tumbuh lima-limanya ya mudah-mudahan dan ini udah mulai berakar teman-teman tuh jadi udah bisa dipindah di pot ya dan ini memang induknya tuh sangat repot sekali ya batangnya sih tidak akisut ya cuman daunnya ini tuh daunnya sampai peot begini ya mungkin ini nanti rontok sebagian paling sisa empat ya karena dia nutrisinya kurang dan juga sambil berbunga teman-teman makanya ketika dia udah mekar bunganya saya buang aja maka daunnya itu menjadi kisut seperti ini oke teman-teman ini nanti akan saya pindahkan di pot ya teman-teman kita lihat yang satunya lagi ya nah ini kalau ini baru pecah mata tunas ya teman-teman nah ini ya dia bentulnya udah keluar udah muncul pokoknya udah pecah ya kalau ini bekas ngambil anak ya nah disini dia punya mata tunas itu dua ini satu ini satu ya teman-teman dan yang ini atas udah pecah ya ini padahal saya semai bareng dengan yang tadi tiga ya karena dia sejajar tapi ini agak bandel dan daunnya juga masih bagus nah ini kalau ini akan saya semai lagi dan ini juga yang tiga ya teman-teman nah ini juga yang tiga ini belum satu bulan tuh dia udah pecah ini mata tunasnya kelihatan gak nah ini naik ke atas ya teman-teman karena memang di bonggolnya tinggal satu mata tunas ini asli gundul ya tuh dia punya satu mata tunas ini nah ini ya belum pecah nah tapi dia pecah di atas jadi seperti ini ini juga ini gundul nah ini ada mata tunas disini satu dan di bawahnya juga ini satu ya teman-teman ini gundul asli ya nah kalau ini yang satu ini juga ini masih belum apa-apa ya tuh ini punya mata tunas dua satu dua ya bisa naik ke atas juga jadi tiga nah seperti ini teman-teman dan ini malah dia berbunga loh muncul keki ya tuh apa keki lagi kenop ya nah teman-teman ini saya udah siap panpot ya diisi arang dan juga yang penyangga yang penyangga ini bisa berdiri di arang itu di bawahnya ditancapin ke seterepom ya teman-teman tahu ya pernah lihat di video saya sebelumnya jadi saya akan menanam batang apa semeyan batang yang tadi ya yang udah punya mat apa punya tunas tiga dan ini lima sebenarnya ya ini bakal tunggu lagi ini satu dua masih ada dua mata tunas yang belum muncul ya jadi ini cara saya menanamnya nah diperli dulu kameranya nah ini udah kasih pot ya dan potnya saya sengaja bolongin buat apa sirkulasi udara ya nah ini saya bolongin tiga ya teman-teman tuh jadi kita kasih sedikit sabut ya teman-teman untuk menjaga kelembaban jadi bagusnya sih menanam anggrek itu di arang aja ya teman-teman kenapa karena si sabut itu akan mudah lapuk dalam jangka waktu satu tahun ya jadi harus ganti media lagi kalau arang bisa sampai tiga-empat tahun gitu kan nah tapi ada nilai plusnya juga kalau sabut itu dia sangat bikin subur ya ke anggrek cepat tumbuh dan juga lembab jadi kalau untuk awal-awal penanaman pakai sabut itu sangat bagus dia udah mengandung nutrisi ya tanpa pengupukan juga kalau menanam di sabut itu akan subur cuman dia kekurangannya itu mudah lapuk setelah ya satu tahun gitu ya dia akan jadi busuk nah ini udah selesai teman-teman seperti ini aja kita tambah sedikit sabut lagi supaya untuk merangsang pertumbuhan akar ya teman-teman jadi dengan adanya sabut ini si akar itu akan cepat tumbuh ya nanti kalau akarnya udah bagus sabutnya boleh dikurangin atau enggak ya nah ini teman-teman udah selesai penanaman batang hasil dari semian batang gundul ya insyaallah ini dalam jangka waktu satu bulan dia pasti akan muncul daun dari si mata tunas itu dari bukan mata tunas lagi ya dia udah tunas ya oke sabat angrek mudah-mudahan bermanfaat semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya salam sejahtera salam bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati